Oke teman-teman di video ini saya akan membuatkan tutorial cara upload story instagram yang ada di hp android kita dengan kualitas setara iphone yang pastinya no burik dan kualitas HD ya teman-teman dan tidak patah-patah nah disini sebenarnya kalau kita upload story di instagramnya langsung itu biasanya jadi burik ya teman-teman apabila kita merekam videonya langsung di cerita ini teman-teman maka biasanya itu burik dan patah-patah gitu ya teman-teman nah solusinya itu yang biasa kita gunakan biasanya kan kita merekam videonya terlebih dahulu menggunakan kamera di hp kita kemudian kita baru langsung upload ke instagram ya teman-teman dan itu lumayan membantu ya teman-teman agar video story instagram kita itu lebih baik dan tidak patah-patah namun tidak cukup efisien ya teman-teman dan algoritma dari aplikasi instagram sendiri itu juga tidak sepenuhnya mendukung untuk kualitas yang paling bagus dengan cara kita merekam terlebih dahulu videonya melalui kamera lalu kita upload ke instagramnya jadi tidak efisien dan tidak sepenuhnya didukung oleh instagram ya teman-teman jadi kualitasnya itu pun belum maksimal teman-teman nah disini saya akan bagikan solusinya ya teman-teman agar kualitas story instagram kita itu lebih maksimal teman-teman dan yang pasti lebih praktis ya teman-teman disini tuh sebenarnya kita hanya memerlukan aplikasi tambahan teman-teman untuk bisa meng-upout story instagram kita dengan kualitas yang jauh-jauh lebih baik teman-teman dan yang pasti tidak patah-patah noburi dan kualitasnya bagus dan bisa membandingkan dengan iphone ya teman-teman yang katanya itu bagus sekali untuk story instagramnya nah disini silahkan teman-teman bisa buka google chrome di hpnya seperti ini ya disini langsung aja teman-teman kita memerlukan aplikasi tambahan jati ya untuk membuat story instagram kita lebih bagus disini kita memerlukan aplikasi yang namanya instandar teman-teman silahkan teman-teman ketikan saja instandar seperti ini ya teman-teman nah ini dia yang ada di recent pencarian saya ini instandar teman-teman kita buka saja atau kita enter saja seperti ini nah ini dia teman-teman disini kita memerlukan aplikasi instandar kita klik saja yang paling atas ini ya official home page instandar kita klik teman-teman seperti ini kita download terlebih dahulu ya teman-teman untuk aplikasinya kemudian disini kita langsung klik yang ini teman-teman string download btn kita klik nah disini pilih yang ini ya teman-teman yang atas string repo string underscore repo kita klik teman-teman nah disini barangnya ada dua pilihan ya teman-teman ada yang original dan clone nah untuk yang original sendiri itu nantinya aplikasi ini akan menggantikan aplikasi instagram yang ada di hp kita kalau clone kita bisa meng-clone aplikasi instagramnya ya teman-teman jadi kita mempunyai dua aplikasi sekaligus yaitu instagram dan instandar nah disini untuk kita membuktikan teman-teman kita langsung saja pilih yang clone saja ya disini langsung saja kita pilih yang clone yang ini kemudian pilih yang paling atas ini yang current teman-teman kita klik seperti ini teman-teman nah ini download ya teman-teman disini kita saja tetap download disini nah kita buka detailnya teman-teman nah disini kita tinggal tunggu saja ya teman-teman hingga proses downloadnya selesai seperti itu teman-teman untuk ukurannya kan 45 MB ya teman-teman cukup lumayan kecil gak terlalu besar teman-teman kita tunggu hingga selesai teman-teman nah disini sudah selesai ya kamu saja disini kita klik nah disini tidak bisa di install ya teman-teman langsung dari chrome nya kita install melalui ini ya notifikasi bar ini kita klik saja seperti ini teman-teman nah sama ya teman-teman tidak bisa di install jadi kita install melalui itu saja ya teman-teman melalui file manager di hp kita kita buka file manager saja di hp kita teman-teman file manager seperti ini kemudian silahkan teman-teman cari saja folder download ya folder download nah ini dia download nah ini dia ada standard ya teman-teman langsung saja kita klik untuk menginstallnya ini dia install kemudian install ya teman-teman apabila ada peringatannya teman-teman izinkan saja ya biasanya kan kalau di android itu ada keamanannya teman-teman kita tunggu hingga proses penginstalan ini selesai teman-teman nah ini dia memindai teman-teman kita tunggu nah disini sudah berhasil kita install ya untuk pertama kalinya disini kita buka aplikasi instagram terlebih dahulu ya teman-teman untuk kita membuat story terlebih dahulu ya teman-teman untuk nantinya kita bisa bandingkan dengan yang ada di instant termen-teman kita buka instagram di hp kita seperti ini lalu kita buat saja story ya teman-teman seperti ini saya contohkan seperti ini teman-teman ini hanya contoh ya teman-teman langsung saja kita klik cerita anda seperti ini hingga proses mengirim ceritanya selesai ya teman-teman nah tunggu ini masih mengirim ya teman-teman tidak lama soalnya nah disini sudah berhasil kita kirim ya teman-teman dengan kualitas yang begini nah selanjutnya disini kita langsung login saja di aplikasi istander ini ya teman-teman tidak usah khawatir ya teman-teman dengan aplikasi istander ini karena sudah lama sekali saya gunakan dan akun saya aman-aman saja teman-teman jadi tidak usah khawatir kemudian disini kita login saja ya kita klik saja masuk yang bawah ini kemudian kita masukkan saja untuk info login dari itu ya teman-teman instagram kita seperti ini atau sandi juga sama kita masukkan lalu kita klik masuk teman-teman seperti ini kita tunggu tidak masuk ya teman-teman ke akun instagram kita disini kita bisa menyimpannya ke google ya teman-teman kita tidak saja teman-teman tidak sekarang seperti ini kita close ya teman-teman nah selanjutnya setelah seperti ini ya teman-teman untuk aplikasinya sendiri itu sangat mirip sekali dengan instagram disini kita perlu menyettingnya terlebih dahulu ya kita pergi saja ke profil kita lalu disini kita klik saja garis tiga yang ada di kanan atas ya teman-teman seperti ini lalu buka bagian standard setting yang ini teman-teman nah ini dia ada menu quality improvement teman-teman kita klik saja seperti ini nah disini ada banyak sekali ya teman-teman yang bisa membaguskan atau menjernihkan kualitas dari gambar yang kita upload ke instagram silahkan teman-teman aktifkan saja semuanya ya saya aktifkan semuanya saja teman-teman seperti ini nah ini dia yang paling penting itu yang paling atas ya improve story quality teman-teman jadi seperti itu setelah kita aktifkan seperti ini teman-teman langsung saja kita kembali nah disini langsung saja kita coba buat story ya teman-teman nah ini dia coba kita lihat dulu ya story kita yang tadi disini nah ini dia teman-teman story tadi ya teman-teman kita coba kita buat kita geser saja seperti ini kita izinkan ya teman-teman kita izinkan lagi izinkan lagi izinkan lagi lalu coba kita buat kita ganti kameranya terlebih dahulu lalu kita buat ya teman-teman lalu kita kirim saja seperti ini teman-teman cerita anda ya kita tunggu hingga proses pengiramannya selesai ya teman-teman nah tunggu mengirim ya teman-teman ini jadi seperti itu ya teman-teman kita hanya memerlukan aplikasi tambahan dan kita setting untuk kualitasnya di improve atau dibaguskan teman-teman sehingga menjadi kualitas yang lebih bagus hingga bisa menyamai dengan kualitas dari story iPhone teman-teman seperti itu teman-teman nah disini sudah jadi ya teman-teman untuk storynya disini kita coba samakan ya teman-teman nah teman-teman silahkan samakan saja ya disini kan tidak terlalu kelihatan ya teman-teman seharusnya kita bisa mengeceknya menggunakan HP kita yang lainnya teman-teman agar lebih jelas untuk story yang pertama yang kita buat dengan Instagram langsung dan story kita yang kedua yang kita buat menggunakan aplikasi instanter nah disini seharusnya lebih bagus ya teman-teman apabila kita melihatnya menggunakan HP kita yang lain jadi seperti itu teman-teman untuk cara mengupload story Instagram dengan kualitas setara iPhone teman-teman jadi teman-teman tidak usah peru-peru menabung atau menyicil iPhone ya untuk bisa membuat story Instagram dengan kualitas yang bagus dan yang pasti no boring tidak patah-patah dan hadir teman-teman jadi kita hanya memerlukan aplikasi instanter ini saja selanjutnya teman-teman tinggal upload saja ya storynya dan bedakan saja kualitasnya dengan upload dari aplikasi Instagram dan aplikasi instanter ini teman-teman nah kalau di saya ini sudah jelas ya teman-teman lebih bagus yang melalui instanter ini jadi seperti itu oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati